Hai berikut ini cara untuk merekam layar HP Samsung jadi kalau Samsung yang pakai OS One UI Core memang tidak ada perekam bawaan di sini memang ada perekam bawaan tapi cuma ada di game launcher Nah untuk mengaktifkan game launcher kalian lihat di sini ada namanya pengaturan kemudian pilih pengaturan atau fitur lanjutan ini Nah di sini aktifkan game launcher Nah setelah game launcher aktif cari game launchernya yang ini Nah setelah itu di sini ada opsi perbarui kalau kalian ingin perbarui nah sekarang dia cuma bisa merekam game jadi kalau kita download game dia otomatis muncul di sini kalau tidak otomatis pilih ikon tiga titik pilih tambah aplikasi nah di sini tapi kalau kita tambahkan aplikasi bukan game itu tidak akan muncul perekamnya untuk itu ada beberapa pengaturan bisa kalian disini ada pengaturan nah disini ada pengaturannya Hai buka gamenya nah disini dia akan muncul satu menu di sudut ini disudut kiri bawah navigasi kalian lihat tarik panel notifikasi pilih disini nah disini bisa lihat ada tombol icon gear untuk pengaturan ada untuk game poster ini rekamnya rekam layar nah bisa lihat ada perekam bawaan jadi ini sudah mulai mereka bisa lihat ketuk untuk menghentikan rekaman jadi seperti itu kalau game sangat mudah untuk pengaturan perekamannya pilih disini pilih disini nah disini kita bisa lihat mau ngerekam pakai suara mikrofon atau tidak disini resolusinya kemudian kalau kalian ingin merekam semua layar itu harus pakai aplikasi tambahan jadi aplikasi tambahan itu buka saja Playstore disini ketik perekam nah ketik perekam layar ini sangat banyak perekam layar yang bisa kalian pilih misalnya yang ini nah perekam layar ini cukup populer dan ringan jadi saiznya itu cuman 3 MB untuk merekam layar pakai aplikasi ini itu cukup simple pengaturannya jadi setelah terinstall ini pilih buka tapi kalau kalian tidak suka yang ini bisa pakai yang lain misalnya insert yang ini ada movison dan lain-lain nah disini sudah aktif buka kemudian pilih izinkan nah disini ada pengaturannya pilih pengaturan disini cukup kita atur bagian ini saja resolusi layarnya pilih gunakan resolusi layar kemudian jangan lupa aktifkan rekam audio nah setelah itu kalian bisa baca fungsi-fungsi yang lain cara merekamnya itu lihat disini ada ikon perekam nah harus aktifkan yang namanya muncul di atas aplikasi lain cari yang namanya perekam layar aktifkan nah ini dia akan muncul tool atau alat yang bisa kita gunakan jadi masuk ke aplikasi atau dari layar belanda ini juga bisa lihat disini ada pengaturan screenshot mikrofon dan langsung rekam layar pilih mulai sekarang nah ini ada countdown 3 detik ini sudah mulai merekam misalnya kita bisa lihat ada tool di atas ini atau alat ini kita bisa mencoret ganti warna juga bisa untuk menghentikan tarik disini ini ada opsi jeda dan berhenti untuk hasilnya bisa lihat disini atau di galeri HP Samsung nya nah yang ini ada galeri itu saja semoga bermanfaat terima kasih